Ketika sapi kita betina, terus dia terlihat sulit bangun, sulit tidur atau jalannya mulai kleor-kleor Sebisa mungkin, jangan membiarkan dia ini hidup dengan kandang yang tidak rata Ini mencederai, jadi dalam posisi dia mengkompensasi rasa sakit Terus dia terpleset, terus dia meletak gitu ya, itu akan memicu rasa sakit Jadi ketika ada satu kaki yang bermasalah, maka kaki ketiga yang lain ini pasti terdampak Pasti ya, seperti itu Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tuned Ya, Laskar Ngarit, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Assalamualaikum, Laskar Ngarit beras-beras Gimanapun Anda berada, hari ini saya di rumahnya Pali, yeee, luar biasa Yang dulu bunting, ini Laskar Ngarit, sudah lahir Yang dulu Alhamdulillah, ya, dulu sakit, tak sarankan menjual Di telat ini ternyata itu hidup Ya, sekarang kita dapat tugas baru Ini suhunya 38,5 Sapinya Pak Ali yang sedang menyusui 3 bulan, Laskar Ngarit, dan sudah kawin suntik Ternyata hari ini dia, 3 hari ini dia dingklang Wai, lama laut dan Nah, dia dingklang Diangkat Satu persatu Ya, mohon maaf, kandangnya kotor, karena memang hujan Laskar Ngarit Hujan, tidak sempat nyemprot, tapi kita sarankan Nanti saran-sarannya seperti apa Di dengan simak Jadi, kalau kita lihat Ini tidak ada Nah, betul sekali Nah, tidak ada ya Kita tidak melihat Adanya luka Di atas kuku Oke Jadi, ada beberapa kemungkinan Kemungkinan yang pertama adalah Gejala hipokalsemia Yang bermasalah Selanjutan Karena kita tahu ada Di posisi kandang ini Ini sesederhana ini bisa menyebabkan masalah di kaki Jadi, kaki bagian depan itu rata Tapi ini bagian depan Eh, bagian belakang Ini ada jelowoan Ya, itu juga bisa berpengaruh Pada teracak Jadi, kemungkinan Bisa disebabkan oleh Apa namanya Kekurangan kalsium yang Dampaknya Ketika dia sudah mulai bangun Kesulitan Tidur kesulitan Laskar Ngarit Dia terluka karena Kandang yang tidak rata Ini tidak rata Laskar Ngarit Ini menjadi bahan Evaluasi Buat jendengan Semua Oke Jadi, kita akan melakukan terapi Pada sapinya Pak Ali Nanti Langkah-langkahnya Seperti apa Analisanya Seperti apa Dan Harus apa yang harus dilakukan Nanti simak terus videonya Matur Ngun Kita lanjutkan lagi Laskar Ngarit Kita sudah memberikan terapi Pada sapinya Pak Ali Jadi Laskar Ngarit Jangan menyepelekan gejala Seperti ini ya Jadi gejala seperti ini Itu beberapa kemungkinan Seperti ada masalah Diteracak Tertusuk Radang Infeksi Laskar Ngarit Yang kedua Bisa merupakan gejala Dari Hipokalsemia Kekurangan kalsium Tetapi Yang diikuti oleh Permasalahan selanjutnya Oke Yang ketiga Bisa join artritis Bisa jatuh Lalu dia sakit Di persendian Oke Tetapi Yang perlu Diwaspadi oleh Peternak semua adalah Ketika sapi kita Betina Laskar Ngarit Terus dia terlihat Sulit bangun Sulit tidur Atau jalannya Mulai keliar-keliar Sebisa mungkin Laskar Ngarit Jangan membiarkan Dia ini Hidup Dengan kandang yang Tidak rata Ini mencederai Jadi dalam posisi Dia mengkompensasi Rasa sakit Terus dia terpleset Terus dia Meletek Gitu ya Itu akan memicu Rasa sakit Oke Jadi konkret Sapinya Pak Ali Sudah saya obati Sudah saya berikan Peroda rasa nyeri Karena dia tadi Ada riwayat Sebulan yang lalu Kawin Jadi kita memberikan Obat yang aman Untuk kebuntingan Lalu sudah kita berikan Apa namanya Kalsium Supaya Tidak ambruk Atau antisipasi Supaya dia tidak ambruk Terus kita sarankan Ke Pak Salim Ke Pak Ali Untuk memindah Jangan disini dulu dia Jadi bisa dipindah Ke sebelah sana Laskarang Harit Bisa dipindah Ke sebelah sana Terus nanti Saya akan menunjukkan Mineralnya Pak Ali Sudah cukup bagus Bisa dipindahkan Bisa diberikan ke dia Laskarang Harit Terus ketika sudah dipindah Laskarang Harit Ke kandang yang Nah jangan disini juga Nanti Pak Ling Ini kan ada ini Jadi kalau misalkan bisa dipindah Ke Ini Bunting Oh Tidak tahu ya yang ini Jadi bisa dipindah Di sebelah sini Pokoknya Sementara dihindari Kandang yang tidak Rata ini Pak Bos Ya Itu Nah Jadi nanti Laskarang Harit Bisa banyak belajar Disini Tentang bagaimana Mengidentifikasi Jadi gini Kalau Dingkelangnya itu Karena demam Maka Pemeriksaan suhu Yang tadi itu Dia akan demam Laskarang Harit Yang kedua Dingkelang Yang ada demamnya Baik itu karena BEF Atau karena MCF Ya Itu dia tidak akan Mau makan Nah sapinya Pak Ali ini Dia masih lahap Makannya Nah itu Jadi Indikasi Dia sifatnya topikal Dia masalah Ada di kaki Tetapi Laskarang Harit Bila rasa sakit ini Tidak diatasi Yang terjadi adalah Peradangan Terjadinya peradangan Ada luka sekunder Infeksi sekunder Yang dibawakan oleh Luka ya Sehingga nanti Dia menjadi demam Dan dia menjadi Tidak mau Makan Laskarang Harit Itu yang harus kita Antisipasi Oke Sudah kita berikan Tinjakan Kandangnya dipindah Yang rata Kalau Dia jadi redek Ya itu Terus kalau ada Kawul Di beli kawul Kalau ada Tiger gaji Atau Serbuk kayu Dikasih serbuk kayu Kalau ada karpet Dikasih karpet Yang lebih ramah Pada kuku Untuk pemulihan Yang kedua Mineral diberikan Dosisnya boleh ditambah Laskarang Harit Nanti kita tunjukkan Mineralnya seperti apa Yang sering kita gunakan Dosisnya ditambah Bila biasanya Pagi 2 sendok Sore 2 sendok Bisa ditambah Pagi 3 sendok Sore 3 sendok Laskarang Harit Siap Oke Kita mereview ini Dulu saya sempat pesimis Sama sapinya Pak Ali Yang ini Sudah saya sarankan Untuk menjual Karena waktu itu Keluar ingos Terus nafsu makan Naik turun Terus kondisinya Sudah sangat Saya memprediksi Parah Waktu itu Saya sarankan menjual Tapi Ditelatai ini Dan sama Pak Ali Diberikan baca cacing Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang pulih Yang ini kita anggap Tidak sembuh Waktu itu Ternyata Masih rezekinya Pak Ali Dipertahankan Dirawat Ditelatai ini Ternyata dia masih Bisa Sembuh Laskarang Harit Luar biasa Ya Kita Berangkat dari Permasalahan yang ada Di peternak Tradisional Peternak rakyat Jadi tentu Potensi Kemampuan Permasalahan yang ada Juga sifatnya Rumah tangga Sifatnya Individual Tidak bisa kita berharap Peternak rakyat ini Di tahap-tahap Seperti ini Kita bisa ketemu Dengan kandang yang Sempurna Kandang yang cakep Nah Ini Jadi ketika ada satu kaki Yang bermasalah Maka kaki ketiga yang lain Ini pasti terdampak Pasti Seperti itu Pasti terdampak Makanya Kalau sudah ada Cahaya Matahari Pak Bos Dengan bisa menjemur dia Kalau sudah agak kering Karena dia butuh Vitamin D Ya Untuk tetap Metabolisme Kalsium yang ada Di tubuhnya si dia Nah ini si ganteng Wah ini juga Sudah obat cacing ini Berapa bulan ini? Tiga bulan Mantap Sewangar ini Wah istimewa Nah itu pedet yang Umur 20 Berapa Bos? 24 hari Itu juga Sangar Ya kita jalan-jalan Nah 24 hari Jantan Keluar Limusin Masya Allah Jangan lupa lah Sekarang Harif Usia Satu bulan Ya Pedet Sudah boleh Diberikan obat cacing Usia tiga bulan Apalagi Pak Ali Kalau misalkan Punya obat cacing Yang tadi itu Albenol Ya itu Bisa diberikan ke dia Ya jangan kasih satu Kasih separoh Yang itu Juga dikasih separoh Nah nanti ini Usia satu bulan Sudah mulai bisa Diberi Obat cacing Obat cacingnya Bisa diberikan Seperempat Oke siap Pak Ali saya Bisa melihat Obat cacing dan Mineralnya tadi Buat lah Nah ini Ini Yang tadi Melahirkan Ini yang Pak Ada gumbang Ini itu Dengan sekor Yang baru Dicontek Dengan nusap Gitu aja Oke Pakai tangan Nyurah Popo Nah Iya Siap Ayo kita lihat Ini obat cacing Yang sering kita gunakan Nah Mantap Siap Nungsewu Ini Namanya Albenol Bolus Ya 2500 Kandungannya adalah Albendazol Ini namanya Albenol Bentuknya seperti ini Ini sering kita Gunakan Sering kita sarankan Karena memang Bagus ya Saya tidak di endorse Oleh TMC Untuk Memasarkan Atau memberitahukan Cuma kita memang Sering menggunakan ini Jadi yang kita sampaikan Adalah yang Sering kita gunakan Oke Nungsewu Tangan kiri Soalnya tangan tengah Pegang kamera Nah Ini juga Produknya TMC Mineral preemik TMC Ini juga Ini kan Ada vitamin A D E Kalsium Fosfor Magnesium Dan lain-lain Oke Jadi ini Sering kita sarankan Pada peternak semua Yang Yang lainnya ini Banyak gitu loh Cuman karena Di kandangnya Pak Saleh Apa Pak Ali Ini kita Ketemunya ini Ya kita sampaikan bahwa Saya juga menggunakan Mineral preemik TMC Ini juga Jadi selain menggunakan ini Saya juga menggunakan Itu tadi Oke Semoga Videonya bermanfaat Sederhana saja Kita belajar dari Hal-hal yang sederhana Untuk memperbaiki Kualitas Kesehatan Pertanakan Kita Sekian Pak Ali Siap Lemah telas Gustial asing balas Jangan lupa Please like Subscribe Comment dan Bantu share videonya Matur Luhun Laskar Ngarit Harus tetap semangat Semoga PMK Segelah Berlalu Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskar Ngarit Berhasil Tetap semangat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.